Pada instalasi dual grafikan ini kita akan menggunakan prosesor AMD APU A8 lalu kita menggunakan mainboard gigabyte seri A75 DS3P yang mempunyai dua buah lain PCI Express lalu menggunakan memory Kingston DDR3 lalu menggunakan graphic card HD7850 gigabyte dua buah lalu menggunakan power supply S power untuk display monitor yang digunakan adalah viewsonic 22 inch yang mempunyai konektor HDMI dan desu dan DVI hard disk menggunakan Western digital 250 GB keyboard mouse menggunakan GB KM6150 untuk pertama kita pasang memori pada slot memori lalu pasang memori kedua pada slot memori dengan warna yang sama lalu kita pasang powerpin 24p pasang juga powerpin 8p lalu kita pasang prosesor jangan lupa ditutup pengaitnya lalu kita pasang fan pendingin Headsink lalu kita pasang kabel powerpin Headsink lalu kita pasang VGA pertama pada slot PCI Express pertama pertama lalu kita pasang PCI Express pertama lalu kita pasang VGA kedua grafik card kedua pada slot PCI Express yang kedua lalu kita pasang bridge penghubung antar kedua grafik card tersebut agar bisa kita lakukan crossfire lalu kita pasang kabel power untuk hard disk kita pasang juga kabel data untuk hard disk kita pasang keyboard pada USB kita pasang keyboard pada USB pasang juga mouse pada USB lalu kita pasang kabel power PCI Express lalu kita pasang kabel power PCI Express sebagai daya power untuk kedua grafik card kita pasang kita pasang yang di VGA kabel power 6pin kita akan coba menghidupkan komputer yang telah kita rakit dengan dual grafik VGA sudah sudah menyala sudah masuk BIOS berarti tanda sistem berjalan dengan baik dengan demikian kita telah berhasil melakukan instalasi dual grafik card pada sistem komputer kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih